pakai curang apalah gunanya bercurang-curang itu bercurang-curang ini bercurang-curang mata nih bercurang-curang ini ngantri pak telung jam pak khususnya taiwan taichung ya telung jam pak kita ngantri demi orang yang harap ada di pilih demi pemimpin yang ada di pilih pak antriannya akeh antusias tahun ini ya ngomong nyoblosi akeh pak kami rela pak ninggalin kerjaan pak aku khususnya juga orang tua pak metu izin sebentar ngomong nyoblos ngomong parceripasi negara penakman ngomong curang-curang-curang-curang kisah enggan dimana-mana TPS ku mau unggul berarti ora curang berarti emang pilihannya Dewis yang unggul ngerti gak pak ngomong iya indonesia malaysia singapur taiwan hongkong unggul di wong sitok kok curang disambel itu curang-curang yang ingin curang-curang hanya kelompokmu yang curang apa-apa dia ngomong agama dia tidak orang benar perubahan-perubahan perubahan sampai lu pikirannya yang ingin kau ngomong kayaknya belak-belak ini tinggal kerjaan demingku antusias nyoblos kalau pemimpin saya ngarep pada pengen coblos kok curang-curang huff ralaku yang ngunuki suara nih lempar batu sembunyi tangan tau mi pipik mantan istri dari almarhum Jeffrey Albuhori itu lagi bikin heboh media sosial lantaran dia gak terima hasil quick count dia bilang hasil quick count itu kecurangan dia bilang kemenangan Prabowo Gibran hasil settingan saya tetap bangga dengan pilihan saya tulisnya di story instagramnya pekan lalu setidaknya menjadi saksi di akhirat kepada siapa saya memilih lanjutnya asal tau aja pipik itu pendukung Anies Muhaymin bahkan bisa dibilang dia pendukung buta Anies Muhaymin dia bilang Anies itu pemimpin yang mirip dengan sifat Nabi Muhammad yaitu sidik, tablik, amanah, dan katonah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya cerdas, menyampaikan kebenaran bisa dipercaya, dan cerdas pernyataan pipik itu dikecam banyak netizen dia dianggap memperalat agama untuk kepentingan politik dia juga dianggap melecehkan agama karena menyamakan manusia biasa dengan Rasulullah SAW netizen juga menyinggung Anies Muhaymin sebagai pasangan yang gak bersih-bersih amat menanggapi respons tersebut pipik buka suara dia minta maaf kepada Prabowo Gibran dan juga pendukungnya atas keributan yang diciptakannya apa yang dilakuin pipik ini ini gak patut dicontor ya dia gak terima kenyataan bahwa capres dan cawapres yang didukungnya kalah dia lantas menjatuhkan pasangan yang menang dengan tuduhan yang gak masuk akal menang dan kalah dalam kompetisi itu wajar itulah hidup semoga kita bukan termasuk orang yang gampang menuduh curang hanya karena kita kalah 2014 2019 kita sudah dibohongi dan sekarang 2024 kita akan lakukan perlawanan siapapun lawannya meskipun presiden sekalipun waduh gitu katanya gini ya emangnya di Islam diajarin untuk ngelawan-ngelawan pemerintah enggak kan gak diajarin kita tuh gak boleh ngelawan pemerintah haram hukumnya gitu loh dan satu lagi ya mbok ya belajar gitu loh dari pemilu sebelumnya gitu loh yang namanya pemilu itu polanya tuh ya gitu-gitu aja yang menang ya bakalan menang dan yang kalah itu gak mungkin menang jadi sudahlah hentikan konfliknya hentikan dramanya heran deh kok seneng banget sih dengan hal-hal yang berbawa konflik Roma Irama bikin cuitan di tiktok bahasanya rakyat Indonesia memilih calon presiden itu calon presiden yang tahu tentang agama begitu juga nenek Elpisukesi juga seperti itu menghandalkan tentang agama parahalahan nenek dan atok tersebut dia pun tak tahu tentang agama macam anak Roma Irama dua kali tersandung narkoba dikarenakan ayahnya pintar kali agama mereka tepat patah semut di seberang lautan nampaknya tapi gajah di kelupuk matanya tak nampaknya juga seperti nenek Elpisukesi sampai-sampai tiga tahun yang lewat dulu nanti lima tahun yang lewat anaknya pun tak mengakui seorang ibunya juga menancunya juga sampai keluarganya pecah belah berserak-serak saking tahunya di agama apalagi Elpisukesi dulu tentang masalah kehebatan tentang cerita agama di dalam bidang muslim tapi dia tak tahu siapa dirinya kalau diambil kaji hukum masalah perempuan bernyanyi di muka umum di hadak layar orang ramai dengan mengeluarkan suara berdayu-dayu tergesah-gesah berdesus-desus hukumnya adalah haram itu hukum di dalam islam karena perempuan suara adalah aurah tapi sok bercerita tentang hukum islam serupa dengan Roma irama selalu mengandalkan hukum islam karena selalu dia mengatakan dakwah mengaguh dirinya sebagai kiai tapi dia pun tak paham apa asli daripada islam tersebut yang diucapkannya Islam itu selalu memproteksi diri sendiri baru orang lain karena hukum tersebut jatuh kepada diri sendiri pada keluarga apalagi dalam hukum-hukum islam jatuhnya hukum itu kepada diri sendiri ya Muhammad sampaikan kepada anak istri keluarga baru terakhir kaum muslimin dan muslimat begitu lebih bunyi hadis tersebut apabila jatuh hukum kepada sesuatu manusia bukan kepada orang lain kepada diri sendiri dulu jatuhkan hukum tersebut baru kepada orang lain tapi Roma irama hanya pandai menghukum orang tapi dirinya tak tahu dia siapa yang sebenarnya melanggar hukum tersebut sok-sok membawa agama islam orang yang tahu hukum sebagai seorang presiden na'udzubillah min jali teman-teman kita tunggu saja hasil rekapitulasi KPU insyaallah Pak Prabowo memenangkan hasil pemilu hari ini saya hanya mau bertanya kepada mereka-mereka yang merasa paham tentang agama mereka-mereka yang mendukung Anies Baswedan mereka-mereka ini semua merasa paling benar paling mengerti dengan ajaran islam hari ini saya mau bertanya kepada kalian semua yang mendukung Anies kalian semua yang merasa wakil Tuhan kalian para ulama kiai ustad habib-habib yang mengaku cucu nabi kalian jawab satu pertanyaan saya karena saya seorang mualap ya seingat saya Anies Baswedan sudah menerima baktis di rumah doa di provinsi Papua dan Anies dianugerahi gelar Yohanis Anies Rashid Baswedan dan nama baktis itu disematkan di depan namanya pertanyaan saya satu apakah masih sah ini sebagai seorang muslim yang sudah menerima gelar baktis apakah masih sah imannya seorang islam yang sudah melakukan khutbah di dalam gereja kalian jawab saya dengan dalil agama yang benar jangan dengan dalil-dalil karena toleransi antar umat beragama karena selama ini kalian yang mengharam-haramkan yang mengkapir-kapirkan orang islam yang berkunjung ke rumah ibadah saudara kami yang beragama nasrani sekarang saya tanya kalian masihkah sah Anies beragama islam kalau bagi saya Anies bukan beragama islam Anies bukan nasrani Anies hanya memperbainkan keyakinan dan agama belum pernah ada sejarahnya seorang pejabat dan seorang politisi di Indonesia ini yang melakukan hal seperti yang dilakukan Anies kalian yang merasa paham agama jawab pertanyaan saya jangan gampang kau mengkapir-kapirkan mengharamkan orang yang memasuki rumah ibadah saudara kami sedangkan Anies yang kau dukung sudah menerima gelar baptis itu kami tidak menyalahkan saudara-saudara kami yang nasrani ya karena mereka tidak pernah meminta itu kami hanya bertanya kepada kalian tidakkah lebih kapir Anies daripada kami daripada kami yang hanya menghormati saudara-saudara kami tidakkah lebih kapir Anies yang menerima gelar baptis itu disematkan di namanya kau jawab semua pertanyaanku yang satu ini jawab dengan dalil agama yang betul jangan jangan kau buat dalil-dalil yang hanya karena toleransi beragama ya supaya kau tahu siapa yang kau dukung kalian semua orang Indonesia yang mendukung Anies Baswedan coba jawab pertanyaan saya masihkah sah Anies Islam ya jawab itu jawab dengan dalil agama yang kuat jangan dengan dalil yang dibuat-buat terima kasih